Intro Baik ada masih bersama kami di Halo Indonesia dan kali ini kita akan membahas upaya untuk sadar lingkungan lewat mural Kalau kita berbicara tentang lingkungan, banyak sekali hal-hal berkaitan dengan lingkungan Mulai dari pemenasan global lah, pencairan di kutub lah, segala macam Banyak hal yang kemudian sangat mengkhawatirkan kita semuanya itu levelnya dunia Tapi kalau kita boleh berbicara levelnya Indonesia seperti itunya apalagi level regional sendiri Kita tahu bahwasannya tidak hanya pemerintah yang harus bekerja keras untuk menyelamatkan lingkungan Tapi kita juga berbagai pihak, kita warga juga harus menyelamatkan mulai dari hal yang kecil Apa itu? Sadar lingkungan Dan sadar lingkungan itu bisa dimulai dari self-awareness atau kesadaran diri sendiri Betul, nah kesadaran diri sendiri dan sadar lingkungan ini Matt bisa diinterpretasikan oleh komunitas-komunitas yang kreatif Dengan membuat mural atau graffiti nih Matt Jadi memang coret-coret itu tidak melulu identik dengan kesemrawutan Dan ini dibuktikan atas hadirnya komunitas mural Depok nih Matt Yang memanfaatkan tembok di sejumlah jalanan di kota Depok Sebagai media seni yang disampaikan dalam bentuk mural maupun graffiti Macem-macem nih Macem-macem ya Ingat, mural itu berbeda dengan vandalisme Karena mural itu adalah seni Nah untuk membahas bagaimana cara teman-teman membuat mural yang ada di Depok Kita akan membahasnya setelah tayangan berikut ini Kegiatan coret-coret dinding ala komunitas mural Depok 1 ini Berbeda dengan aksi vandalisme yang umum terjadi di lingkungan masyarakat Goresan cat para seniman mural ini Justru berisi ajakan kepada masyarakat untuk bersama menjaga lingkungan mereka Seperti yang terlihat di kampung Jati Jajar Depok, Jawa Barat Lokasi yang bersebelahan dengan sungai Kalibaru ini Kerap menjadi tempat muda-mudi berkumpul dan melakukan kegiatan negatif Dengan modal dana swadaya dan pribadi Komunitas mural Depok bersama pemuda setempat Menyulap gang kampung mereka menjadi media kampanye lingkungan Selain bisa menghilangkan kesan kumuh dan tidak terawat Gambar mural karya komunitas mural Depok ini Hendak mengajak masyarakat setempat Untuk turut serta menjaga lingkungan sekitar Dengan tidak membuang sampah sembarangan Dan menjaga lingkungan dari aksi vandalisme Ini namanya good job Karena mereka sudah menghias, melukis, dinding-dinding Kalau biasanya ada tulisan-tulisan pakai cat spray itu ya Sekarang pakai yang mural-mural jadi indah Dan bisa buat sebuah foto juga ya Pastinya ya, nanti kita foto-foto di sana Agak jauh sih tapi gak apa-apa ya Oke itu pembahasannya telah hadir bersama kami di Sederhana Indonesia Iwan Sopian selaku Ketua Komunitas Mural Depok Dan juga Sulis Listanto selaku Koordinator Komunitas Mural Depok Kita langsung siapa, ada Mas Iwan dan Mas Sulis Halo Mas Iwan, Mas Sulis, apa-apa selamat datang di Halo Indonesia Ini sangat menginspirasi sekali Kalau biasanya anak-anak muda itu biasanya identik dengan vandalisme Coret-coret gak bertanggung jawab Tidak indah seperti itu Tapi ini kemudian muncul mural Apa yang membuat akhirnya teman-teman komunitas Mural Depok Melakukan hal ini Mas Iwan? Ya tujuannya sih untuk ngerangkul juga sih ya gitu Jadi jangan cuma vandalisme aja gitu Kalau emang pengen berkarya Yuk kita gabung gitu Kita juga bisa ngasih edukasi ke dia Oke tapi kalau boleh tahu sebenarnya sebelum ada aksi mural ini sendiri Bagaimana kondisi ada di sana? Apakah memang ada vandalisme atau lain sebagainya? Lebih ke kayak coret-coretan mbak ya Banyak coretannya sih coret-coretan Oke jadi daripada ada coret-coretan yang akhirnya jelek gitu ya Mengotori dinding dan membuat kumuh lebih baik ini akhirnya diorganisir dan dibuat menjadi wadah untuk berekspresi Membuat karya seni yang memang bisa akhirnya dinikmati oleh warga di sana gitu ya Awalnya bisa terbentuk komunitas mural Depok ini gimana Mas ceritanya? Oke ke Mas Ulis ya Berawal dari kegiatan relawan berwarna waktu itu ya Sebelumnya relawan berwarna ini kegiatan di Kolong Dipo Waktu itu kita mewarnai dari tempat kumuh Kolong Dipo terkenal lah di Depok itu Sempat viral juga Nah itu dari situ Dari setelah relawan berwarna itu kita ubah menjadi mural Depok Karena ternyata teman-teman komunitas apa Pemural ini lumayan banyak Akhirnya kita buat komunitas mural Depok Oke apakah memang teman-teman yang ada di sana Ini memang basicnya sudah pemural Atau memang ada yang start from zero banget untuk kemudian belajar? Jadi memang sebagian sudah ahli lah ya Sebagian lagi pemula Artinya mereka memang benar-benar mau belajar Mau ikut gitu loh Mau ikut memperindah lingkungan juga Oke Mas Ulis sebagai salah satu koordinator gitu ya Mungkin boleh dong dijelasin ke pemirsa di rumah Sebetulnya bagaimana sih peran mural itu dalam pelestarian lingkungan Mas? Peran mural saya pikir sangat berdampak kepada masyarakat ya Artinya di samping memperindah Juga bisa mengedukasi masyarakat Sebab mural sendiri itu kan pesan moral Pesan moral terhadap masyarakat juga lingkungan gitu ya Ya kita di samping untuk bersuap foto gitu ya Itu sangat-sangat membantu lah untuk masyarakat Oke karena memang berisikan pesan-pesan moral yang positif Yang artinya juga mengajak masyarakat mungkin untuk cinta lingkungan Kemudian juga memang lebih indah dilihat gitu ya Jadi lingkungannya lebih tertata dari yang tadinya kumuh Nah untuk pemilihan lokasinya sendiri gimana sih Mas? Biasanya disurvey dulu atau yang kira-kira udah ada coretan aja di ditimpa? Kalau untuk pemilihan lokasi kadang Bar request Ada penduduk atau sebuah komunitas bisa juga gitu Mereka request kepada kami gitu Entah itu karang taruna atau tokoh masyarakat Biasanya dia punya area ding-ding gitu Lumayan besar Nah mereka request undang kami untuk datang ke situ Dengan biaya swadaya Oke kalau terkait dengan tadi dijelaskan Ada pesan moral dan ada pemilihan lokasi Meskipun ya terkadang ada special by request seperti itu ya Tapi kalau kita berwicara tentang upaya sadar lingkungan Ada pesan moral dan ada pemilihan lokasi Ada tidak kemudian spot-spot tertentu Misal ada tembok di pinggir kali Berarti tema moralnya harus sesuai dengan Tidak boleh buang sampah atau seperti apa? Kebetulan ya Kebetulan kemarin hanya penghijauan temanya Jadi disamping penghijauan Spot selfie kemarin itu Yang dijajar-jajar pintu air gitu Hanya itu aja sih mereka requestnya gitu Kalau ada paling berupa text gitu Kalau gambarnya itu Kayak gogling atau penghijauan Di pohonnya itu kita kasih pelang Terus ada tulisannya Oke jadi tulisan sama gambarnya itu harus setema gitu ya Oke nanti kita mau tanya juga nih ke Mas Iwan Tentang saat ini udah berapa banyak anggotanya Kemudian kegiatan-kegiatan apa aja sih Yang dimiliki oleh komunitas mural Depok ini Tapi tahan dulu jawabannya ya Mas Kita akan kembali sesudah jadang satu ini Tetap bersama kami di Bincang Hal Indonesia Terima kasih Terima kasih